Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob, jumpa lagi di Agus Parawan saya channel Multimedia sederhana, tutorial audio, video foto, dan sekilas info Oke sobatku, kali ini saya akan berbagi sekilas info aja Bagaimana cara memunculkan kursor bulat di HP Android Memunculkan kursor bulat di HP Android kadang-kadang kita perlukan Apalagi kalau sobat juga seorang konten creator Untuk konten-konten tutorial, biasanya kursor bulat ini sangat diperlukan Untuk memperjelas kepada viewer tentang tutorial kita Baik, sebelum kita lanjutkan, please subscribe Terima kasih untuk yang sudah subscribe Dan jangan lupa juga pastikan notifikasi loncengnya Supaya sobat gak ketinggalan dengan update konten saya berikutnya Baik sobatku, kita lanjutkan Gimana sih cara memunculkannya? Gampang banget sob HP yang saya pergunakan ini adalah HP Xiaomi Redmi 7 Mungkin untuk jenis-jenis HP Xiaomi tidak jauh berbeda Dan untuk HP Android yang lainnya Mudah-mudahan konten ini juga bisa memberikan gambaran kepada sobat Kita langsung buka aja ke tab setelan ini Setelah itu, kita scroll down ke bawah Dan kita cari setelan tambahan Yang ini Kemudian kita masuk ke opsi pendukung Yang ini Nah, di opsi pendukung Kemudian kita scroll down di bawah Dan kita cari tab input Ini dia Tab input Di sini ada pilihan tampilkan ketukan atau tidak Kita tampilkan Selesai Maka, kursor bulat kita sudah muncul di layar handphone Oke, begitu dulu ya sob Sekilas info bagaimana cara memunculkan kursor bulat di HP Android Terutama apabila sobat menggunakan HP Redmi Mudah-mudahan bisa membantu Terima kasih sudah menonton Berbagi kebaikan akan mendapatkan kebaikan Insya Allah Amin Wassalamualaikum And See you Terima kasih sudah menonton